Bagaimana sikap kita apabila penceramah sebelum tarwih adalah wanita dan hijab pembatas antara jamaah laki-laki dan wanita dibuka apabila penceramah naik di mimbar Bagaimana menyikapi hal tersebut Ini dari hal yang aneh sebenarnya di sebagian masyarakat ada yang cerama perempuan Ya dari itu tidak lumrah Karena di dalam sejarah Nabi SAW, para sahabat Ada istri-istri Nabi, orang-orang yang berilmu Tidak pernah ada nukilan Aisyah atau istri Nabi yang lain Itu cerama di depan umum Lagi cerama tarawih Yang ada itu mereka mengajar di rumahnya Dan didatangi oleh orang-orang Dan mereka mengajar dari belakang tirai Sebagai pengamalan terhadap firman Allah SWT Wa ida sa'altumuhun nama ta'an Fas'aluhun nami warai hijab Kalau kalian minta sesuatu apapun Dari istri Nabi SAW Maka mintalah dari belakang tirai Minta dari belakang tirai Nah ini dari hal-hal yang sebenarnya menyedihkan Terjadi dengan masyarakat Kadang dipalingkan dari hal-hal yang semestinya Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!